Dua ekor ular besar jenis piton bersembunyi di atap sekolah. Untuk mengevakuasi kedua ular tersebut, pawang ular dan sejumlah guru terpaksa menjebol atap sekolah. Evakuasi dua ekor ular besar jenis piton di atap ruang kelas SMK YZA-1 di kota Bogor, Jawa Barat berlangsung cukup lama sebab pawang ular mengalami kesulitan saat menangkap kedua ular yang bersembunyi di atap sekelas sekolah. Pawang ular terpaksa menjebol bagian atap sekolah untuk menangkap kedua ular tersebut. Awalnya pihak sekolah curiga ada ular yang bersembunyi di atap sekolah setelah menemukan sisa kulit ular. Temuan sisa kulit ular itu kemudian ditelusuri hingga akhirnya salah satu ular terlihat di atap sekolah. Dua ekor ular sepanjang 4 meter itu kemudian ditangkap di atap ruang kelas siswa. Juga kedua ular sedang dalam masa berkembang biak sehingga membangun sarang mereka di atas atap sekolah. Saat ini kedua ular dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran untuk dikembalikan ke habitatnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.